Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara saudara, tuan tuan dan puan-puan dan para viewers yang menonton channel ini admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info padu info hangat, topik-topik panas di Malaysia hari ini, sudah pasti berkaitan dengan politik nah saudara-saudara, hari ini terdapat satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan ramai, terutamanya kepada bekas Perdana Menteri, Najib Razak dan terutamanya kepada kepada istri, kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak iaitu Rosmah Mansur nah saudara-saudara dalam satu artikel dari HMetro.com rayuan Rosmah ditolak mahkamah rayuan menolak rayuan datin Seri Rosmah Mansur bagi kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar pelantikan pelantikan mendiam Datuk Seri Gopal Seri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes rasuah projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion yang dihadapinya panel tiga hakim mahkamah rayuan dipengerusikan Datuk Hanifah Farikullah yang bersidang bersama Datuk Ceh Ruzima Ghazali dan Datuk Si Mi Cun sebulat suara menolak rayuan Rosmah selepas mendapati ia tidak mempunyai merit nah saudara-saudara adakah dengan ini tindakan undang-undang yang lebih berat bakal diterima oleh Datin Seri Rosmah Mansur nah itu pun menjadi tandatanya ramai orang menjadi tandatanya netizen juga jadi dalam artikel ini sehubungan itu panel terbabit memerintahkan isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu membayar kos sebanyak RM RM10,000 melalui prosiding yang dijalankan secara Zoom Rosmah merayu keputusan Mahkamah Tinggi pada 30 Ogos 2022 yang menolak permohonannya untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman selepas membenarkan bantahan awal pendakwaan yang bertindak sebagai responden dalam rayuan ini Hakim Datuk Ahmad Kamal membuat keputusan itu selepas berpuas hati bahwa permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman difailkan di luar tempoh masa yang ditetapkan dan tiada alasan wajar bagi mahkamah memberikan lanjutan masa melalui penghakiman yang dibacakan Micun panel itu bersetuju permohonan Rosmah untuk kebenaran di mahkamah tinggi di luar tempoh masa kerana dibuat di luar tempoh masa kerana ia sepatutnya difailkan dalam tempoh 3 bulan dan tarik fiat surat kebenaran rasmi pelantikan Sri Ram pertama kali dilihat nah bagi saya ini satu keputusan mahkamah keputusan mahkamah rayuan yang menolak rayuan datin seri Rosmah Bansur bagi kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar pelantikan mendiang datuk seri Gopal seri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kese rasuah projek solar hybrid yang bernilai RM1 perpuluhan 25 bilion bagi saya ini pasti satu keputusan mahkamah yang menggemparkan ramai pemimpin pemimpin politik di Malaysia tidak kiralah penyokong datuk seri Najib Razak ataupun musuh datuk seri Najib Razak dan terutamanya yang dikizutkan hari ini terutamanya sudah pasti adalah netizen dan peminat peminat politik di Malaysia jadi apa komen anda saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan like share dan subscribe halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan kemana halatuju sebenarnya Khairi Jamaluddin yang sepatutnya adakah beliau sepatutnya memang menyertai bersatu ataupun perikatan nasional ataupun sebaliknya menyertai kerajaan tetapi bukan bersama UMNO tetapi bersama-sama Datuk Seri Ahmad Ibrahim dalam PKR ataupun dalam mana-mana parti gabungan Pakatan Harapan saudara-saudara selepas tular gambar Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan pengurusi perikatan nasional bahkan gambar itu dimuat naik sendiri oleh KJ di media sosial dan akhirnya itu menimbulkan tanda-tanya adakah KJ sudah masuk bersatu namun saudara-saudara dalam satu artikel yang mengesahkan KJ ataupun Khairi Jamaluddin telah menolak bersatu buat masa ini dimana dalam satu artikel dari syabuddin.com KJ sebenarnya sudah tolak tapi Muhyiddin minta fikir lagi bekas ketua pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memberi bayangan tidak akan menerima pelawaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai bersatu nah akhirnya itu jawapan yang sepatutnya ataupun harus diterima oleh Muhyiddin Yassin tapi pada akhirnya dalam artikel ini Muhyiddin minta KJ untuk fikir lagi bercakap ketika podcast keluar sekejap bekas Menteri Kesehatan itu mengakui Muhyiddin yang juga Presiden bersatu meminta beliau untuk berfikir lebih lanjut sejurus menyuarakan pandangannya mengenai tawaran dikemukakan beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara jelas mengenai jawapan diberikan kepada Muhyiddin meskipun ia kelihatan menjurus ke arah menolak pelawaan ahli parlimen pagoh itu adakah dengan penolakan ataupun tawaran bersatu tawaran Muhyiddin untuk menyertainya yang telah ditolak KJ adakah itu menjadi petanda juga bahwa Khairi Jamaluddin akan menyertai mana-mana parti dalam kerajaan bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nah itu menjadi tanda tanya lagi dalam artikel ini saya fikir lagi pelawaan dibuat Muhyiddin saya pun sudah bersetuju untuk berfikir lagi dan saya pun minta beliau beri sedikit masa bagi saya ada jawaban muktamad mengenai pelawaan itu sudah ada tetapi Muhyiddin minta supaya fikir lagi Dewan Undangan Negeri Dun pun belum dibubarkan jadi ada sedikit masa lagi untuk apa-apa berlaku bagi saya ada kata putus tetapi apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan lagi kita fikirkan lagilah katanya yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan adakah dengan ini jawaban KJ adalah menyertai PKR ataupun menyertai kerajaan nah disebabkan dalam pendedahan KJ ini bahwa apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan lagi kita fikirkan lagi adakah KJ memang benar-benar sudah menolak Muhyiddin Yassin dan menerima mana-mana parti dalam kerajaan persoalannya yang timbul adakah beliau akan menyertai PKR menjadi tanda tanya sumber PN yang memaklumkan KJ tidak akan menyertai mana-mana parti politik termasuk bersatu maupun menubuhkan parti baru dalam waktu terdekat ia susulan pertemuan KJ dengan Muhyiddin yang dikatakan berlangsung di kediaman Perdana Menteri Kelapan itu di Bukit Damansara jadi saudara-saudara menurut anda dimana KKJ sepatutnya berada anda boleh komen di bawah jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya